Kamu kenapa dulu kupingnya panjang lo sekarang pendek? Ya Alhamdulillah Karena dulu dia pernah jadi kelinci percobaan Wow Bener ya? Bener sekali pak Buka ngobat kamu dulu ya? Iya pak, dulu pak Karena pekerjaan Banyak juga penonton-penonton bayaran juga ngikut pak Salah satunya mungkin disini pada tau pak Riset obat tau bang ya Dikasih obat apa? Banyak pak semua obat yang semua bapak selama ini minum obat apapun Sebelum dicoba ke manusia ke pasar-pasar itu kita dulu pak mencobanya pak Jadi kalau misalkan bapak beli ke pasar itu ada obat opotik Nah obat itu sebelum dicoba, kita dulu dicoba Memang waktu itu pak tahun 1999 itu tikus katanya pak Ya Tapi pas tahun 2000 itu manusia Makanya kalau kita keluar pak, tikus hormat sama kita pak Paling banyak pak Rispect Rispect Paling banyak kita pak Rispect Oh nanti pak Iya Iya Oke pak Siapa siapa pak? Itu anda datang ke klinik Iya pak Untuk uji coba Atau kalian dijemput nih sama orang-orang ini Ceritanya Jadi ada korlapnya pak dulu pak Hmm Ada korlapnya Saya itu kebetulan waktu itu di cawang pak Hmm Di cawang itu saya kan jualan koran, jualan tisu itu kejadian 2011 saya ikut itu Hmm Nah ada korlapnya datang mau gak ikut uji coba obat katanya Oke Bayarannya waktu itu 700 ribu pak Per obat? Per obat itu pak Dapet asuransi kalau ada terjadi apa-apa dengan kamu gak? Justru enggak pak Kita ketika meninggal pak Duit kita 700 itu Harga kita pak Luar biasa sekali Luar biasa Apapun Kauannya Bukannya 700 Kauannya 700 ribu Iya pak Anda udah coba semua obat? Semua obat pak Bener Minum berantai jadi Miksa Grup Hahaha Hehehe Hehehe Oh gitu? Iya pak Pertama kali coba Obat pertama yang Wah yuk Merbiasa sekali pak Obat yang pertama kali lu coba Reaksinya apa ke badan lu? Hmm Ada yang pernah aneh-aneh gak? Alhamdulillah pak gak ada pak Gak ada Berarti dikategorikan obat ini aman beredar di pasaran Saat itu Eh Tapi gak asa Tapi gak asa Nanti berefek samping Sekarang papa Papa Aseh Banyakan obat makan gue Awalnya gak ada Gak ada pak Terus akhirnya lu tertarik untuk mencoba lagi Iya mencoba lagi Karena duitnya gede Bener pak Terus Kalau di total-total berapa uang yang udah dikumpulkan dari percobaan obat itu? Puluhan juta ada? Itu saya belum hitung pak Tapi banyak banget Banyak pak Banyak pak Dimana sekarang uangnya? Nah itu Mau tau dimana? Dimana ya? Bapak mau tau dimana? Dimana? Disini pak Kenapa perut? Saya ditunjuk Saya kira udah abis di perut Saya kira buat makan Saya makan bayar utang kemana-mana pak Pernah gigit kabel genset belum? Hahaha Gede banget Belum pernah ya Belum pernah pak Kamu katanya mau kawin dua kali ya? Hah? Buktinya waktu hijab kobol dua kali Berarti pengen kawin dua kali Waduh Itu mah salah mengucapkannya pak Oh kirain hijab kobol dua kali Tiga kali Tiga kali malah? Empat Empat kali Empat kali? Berarti tandanya lu kake niat nikah Enam Hahaha Harusnya pak Ya Kau bat Kau bat Kau bat pak Kau bat Kau bat Kau bat Kau bat Kau bat Kau bat Salahnya nyebut apanya? Saya terima nikah dan kawinnya Nama istri Sylvie Diari pak Nama istri lu aja lupa Hahaha Bener ini pak pengaruh obat ini Oke katanya anda baru kenal dengan istri tujuh hari dan langsung nikah Iya pak Tapi anda ini juga playboy dan didekati banyak artis wanita Wow Ipad disitu coba diliat Oh Gak ada kayaknya bu Banyak sekali artis-artis wanita yang mendekati anda katanya Banyak juga artis Hahaha istriku istriku Videonya di play Tuh 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 Siapa itu? Marsha Arwan Soimah Wow Siva Haju Rili Nikita Mirjani Nikita Wili Anwar BHB Weh Anwar BHB Ini istri kamu yang sekarang? Iya bu Alhamdulillah bu cantik bu Kok bisa kamu meyakinkan Cewek secantik itu untuk jadi istri kamu dalam tujuh hari? Itulah kelebihannya Kelebihannya kita pak Walaupun kita punya kekurangan pak Tapi dengan lidah Kita mengucapkan baik pak Dia langsung jatuh cinta pak Oh Siapa? Eh Eh Ketua istri saya pak Di depan sana ketika itu pak Saya disini untuk pak Saya pak istri saya pak di ujung sana pak Dengan tengkeraman dan jiwaan raga saya pak Saya mengucapkan I love you Hehehe 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 Masur ya Masur ya Padika padika Masur ya Hehehe Hehehe Mau gue keprot ga leher Hehehe 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 Dari tahun kapan itu cobra itu? Gimana sih gaya kobra nya? Gimana sih? Yang ngebuat sampe jadi viral gitu gimana? Gimana? Gimana kobra? with a Isn't hehehe He Menge Hehehe 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 Kok gak gerak-gerak lehernya gaya galak? Ledaknya pelan-pelan bang Oh pelan-pelan Menusuk tapi masti. Menusuk tapi masti. Jadi gak boleh-lelelelelep ke situ? Iya gak boleh. Tapi kayaknya cobranya udah mulai sekaret ya. Napasnya udah Senin kemis, tapi capek banget. Oh iya bakal ewa, ngeyangkan saya bisa bareng sama ibu sekarang ini. Anda udah pernah dicubi sampe berpulang belum? Soboh! Jadi saya dulu Pak tinggal di kosan yang harganya 300 ribu Pak. Di kosan itu setiap tahunnya banjir Pak. Banjir, banjir. Ada ular setiap tahunnya Pak. Kenapa saya tahu Pak ular itu ada Pak? Kenapa? Karena ada bekas tanda di sini Pak. Merah. Dimananya? Kepala ular. Bekas kecupan saya Pak. Pasur ya. Pasur ya. Sabar, sabar Pasur. Sabar, sabar. Tapi ini orang kayaknya berpengalaman cari-cari masalah untuk datang ke kantor polisi. Kenapa? Karena pernah sebelumnya datang ke kantor polisi minta di penjara karena pengen numpang makan doang. Bener Pak. Bener. Bener Pak, bener Pak. Di saat orang takut untuk masuk penjara kenapa anda menawarkan diri untuk masuk penjara? Karena waktu itu saya sudah capek banget Pak buat nyari duit Pak. Saya sudah pasrah sama... Ya saya sudah kerja saya sudah jadi burung darah saya... Ceritakan. Ini kayak flek. Santai-santai. Terus-terus. Saya sudah capek Pak nyari duit Pak. Kerjaan itu-itu aja hasil saya Pak. Saya datang ke kantor polisi. Ingat saya banget buat Pak Haryono. Maaf ini saya akan ceritakan. Terus? Ada polsek di daerah Cawanguki. Saya datang ke daerah sana. Ma datang ke tempat polsek itu. Langsung bilang sama Pak Haryono. Pak tangkaplah saya Pak. Lah? Terus? Kata Pak Haryono bilang. Mohon maaf kamu tidak ada kesalahan kalau begini. Masuk saya di situ penjaramu. Terus? Banyak banget orang-orang di sana saya tanya. Lu kasih apa Pak? Mukul Pak Haryono katanya. Ini kejadian sana ya? Demi Allah ini Pak. Terus? Lu masuk nggak? Mukul Pak Haryono. Iya Pak. Saya gimana Pak? Pengen banget masuk penjara? Ya karena saya pikir saya cuma pengen makan. Saya udah capek nyari duit. Gimana orang? Utang sini. Utang sana. Utang sini. Ini dimana? Eh ini teman-teman. Emaknya. 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 Emaknya emaknya. Oke, Pak. Datang pada anak. Polsek cabang lagi Pak. Katanya anda ini gemar membuat yel-yel. Ya. Bener sekali, Pak. Kalau anda bikin yel-yel bagus, Anda kami bebaskan. Joe! 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 Wee! We won't rock you We won't rock you We won't rock you Los! Haaaah Haaaah Yo! Haaaah Kampunga badin One two Oh One two to bebek Oh 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 One two to bebek Tik 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 Bunyi hujan Di atas Genting Akhirnya turut Eh Haaah Oh 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 Oh